Intro Baik, selanjutnya kita akan dengarkan beberapa ujangan dari Bapak Direktur kita, Pak Rional Silaban Terima kasih, Lydia, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mungkin gak akan berlama-lama karena tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi saya udah dengarkan dan juga Pak Deddy tadi saya rasa cukup ya buat kita semua saya cuma mau kasih pesan aja saya tahu bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy kalau kalian mau berkarya itu merupakan suatu hal yang sifatnya volunteer jadi mohon itu dilakukan dengan hati yang penuh itu yang pertama kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah generasi saya sama Pak Dwi ini udah di atas 50-an jadi ini saatnya generasi kalian gini, tadi kalau saya dengar pertanyaan yang tadi ya jadi harusnya kalian harus bisa menempatkan diri bahwa kalian adalah ahli waris dari bangsa ini gitu sehingga saya tuh pernah bilang sama RB kalau bisa tuh mata Garuda tuh seperti palang merah dia tidak berpihak tapi berkarya ngerti gak? nah kalian itu kalau dilihat sebagai networking kalian itu adalah networking yang luar biasa jadi saya berharap dengan pertemanan kalian melalui LPDP atau mata Garuda atau ikatan alumni LPDP lainnya saya berharap tuh kalian yang bisa membentuk networking sambung rasa kalau ada perbedaan gitu ya karena cara pandangnya jangan cara pandang bahwa Pak kan bapak-bapak pejabat apa yang kami bisa lakukan gak begitu lagi sekarang cara pandangnya tidak ada orang yang bisa mengalahkan waktu jadi seperti saya sama Pak Dwi itu nanti sesuai waktunya akan usai dan yang dan yang menggantikan adalah kalian gitu nah kalian ini kan modal apalagi untuk Jawa Barat jadi kalau Anda tanya sama saya Pak apa yang paling sederhana yang bisa kami lakukan kalau menurut saya ya mulailah dengan lingkunganmu sendiri nanti gak seperti misalnya saya saya punya orang yang kerja di rumah saya saya pastikan orang-orang tersebut itu pikirannya bisa lebih baik daripada sebelumnya kalau kamu bisa bina lingkunganmu itu luar biasa apalagi kalau disini ada yang berkeluarga dan sudah ya sudah tinggal sendiri ya tidak ikut sama orang tua dan mau jadi pengurus RT atau RW itu saya angkat topi karena kalau saya bayangkan anak-anak LPDP mau bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan menjadi pengurus RT RW atau kelurahan Anda adalah modal gitu loh saya artinya saya gak terlalu berpikir untuk kita harus sophisticated enggak you start with your own yard kita mulai dari halaman kita sendiri gitu ya apalagi kalau kalian bisa bantu seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan itu lebih luar biasa lagi tapi kan dalam reality-nya kalian juga punya kehidupan kan begitu ya jadi bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa bermanfaat saya cuma mau kasih tau bahwa ada tiga hal yang orang selalu bicara waktu tenaga dan uang nah orang kita itu sering berasa bahwa uang is everything kalau gak ada uang kita gak bisa gerak salah kalau kamu punya waktu dan kamu punya tenaga kamu bisa melakukannya uang itu akan datang belakangan maksud saya uang itu gini misalnya kamu sama-sama sepakat bikin komunitas yang bantu sekelilingmu ya kan kalau itu bisa terwujud otomatis yang namanya donasi itu akan tertarik dan bantu kamu gitu so my point is jangan pernah ragu hanya karena kamu gak punya resources yang sifatnya material gitu pesan saya yang penting hidup kita bermanfaat terus satu lagi saya tahu ada banyak dinamika ya salah satunya misalnya kemarin adalah ini khususnya yang di luar negeri ya wah kenapa kita harus pulang padahal kalau kami pulang mungkin di Indonesia gak ada pekerjaannya berarti gak itu ada dinamika-dinamika seperti itu tapi kalau saya saya kasih tahu sama kalian kalian baik yang sudah alumni sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri kalian itu kan berangkat menggunakan fasilitas yang diberikan rakyat dan saya mau Indonesia itu dapat namanya brain gain bukan brain drain kalau drain itu kan kekeringan kalau gain itu kan kita dapat jadi memang itu yang diinginkan Indonesia ini kalau ada orang bertanya ini saya mudah-mudahan kita sama loh ya pikirannya walaupun kita beda generasi kalau ada yang tanya sama saya dia bilang pak saya udah selesai pak dari luar negeri dari sekolah kenapa pemerintah gak kasih saya pekerjaan aku sebetulnya bingung tuh jawab seperti itu ngerti gak saya mau bicara terus terang nih sama kalian saya tuh bingung kalau saya harus jawab begitu padahal sebetulnya yang betul itu adalah ketika orang sudah mendapat kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi apalagi dia dibiayai negara dia harusnya punya mentalitas dia menjadi pembuka jalan bagi orang lain gitu ya jadi seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Disdik tadi itu juga salah satu contoh bagaimana kalian bisa membuka jalan walaupun mungkin secara materi itu pengorbanan buat kalian but at the end of the day itu adalah pilihan gitu yang penting kalau buat saya seperti yang saya selalu bilang LPDP itu nasibnya ditentukan oleh alumni-nya dan jumlah alumni kita udah banyak udah 10 ribu lebih dan orang sudah mulai lihat seperti tadi Pak Disdik kan bilang oh ini ada 2 ribuan nih katanya dijabar apa yang bisa dilakukan gitu ya so saya berharap kalian adalah garda terdepan untuk memastikan LPDP tetap hidup dengan cara kalian itu menunjukkan sesuatu hal yang positif jangan sampai orang komplain tentang LPDP karena alumni-nya jadi saya titipkan LPDP itu bukan ada karena saya dia tidak bisa bertahan karena Pak Dwi tapi dia hanya bisa bertahan karena alumni-nya nah memiliki tanggung jawab bersama itu merupakan suatu hal yang tidak mudah bersama-sama kita memiliki tanggung jawab itu merupakan suatu hal yang tak mudah tapi saya titip LPDP kepada kalian mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan sekali lagi saya betul-betul titip LPDP kepada kalian terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak atas penjangan dan juga beberapa saran ya saran yang sangat penting bagi seluruh alumni dari dari LPDP maaf juga bagi seluruh yang datang dari umum mungkin ada juga yang menghadiri room kita kali ini dan juga menonton dari itu oke untuk selanjutnya apabila apabila ada yang ingin bertanya masih ada cukup waktu untuk satu penanya saya persilahkan yang ingin bertanya langsung lewat chat disilahkan ataupun ingin mengacungkan tangannya bisa bertanya assalamualaikum oh iya mana kan silahkan kan gofar silahkan milahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya terima kasih kepada Mata Galuda Jabar yang telah melaksanakan kegiatan ini perkenalkan saya gofar ranawilar saya pk32 yang saya hormati Direktur Utama LPDP Pak Rional Silaban Direksi dari LPDP Pak Dwi Lanso juga Ibu Ratna yang kami banggakan terakhir saya ketemu dengan Ibu Ratna tahun 2015 juga Pak Muhammad Kamil saya ingin menyampaikan ini sedikit emosional ya Pak ya kepada Direktur Utama kepada rekan-rekan juga mungkin disini saya yang paling tua saya lahir dari Ibu yang tidak tamat SD Pak Bapak saya pensiun tahun 97 dan menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah waktu itu karena PNS pegawai yang sangat kecil sekali penghasilannya kami nomor saudara tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa dari S1 dan akhirnya saya menjadi dosen di UNPAD terus selanjut S2 dapat beasiswa juga waktu S3 saya kesulitan beasiswa waktu itu di-dimerger dengan istek betul sekali Pak sehingga tidak ada beasiswa sedangkan saya sudah punya LOE dari salah satu universitas di Jepang karena tidak ada beasiswa maka LOE itu gugur sebetulnya sebelum gugur itu di injury time saya apply ke LPDP dan ketika diumumkan kalau saya lulus LPDP ternyata dari universitas di Jepang itu memutuskan kalau saya gugur jadi sekarang posisinya saya punya beasiswa tetapi tidak punya universitas tapi alhamdulillah dengan segala usaha sebagai manusia dan tentu sambil berdoa saya akhirnya diterima di Jepang di Tauhoku University Alhamdulillah saya lulus dengan predikat suma kumlek IPK saya 4 tidak ada nilai satupun yang A semuanya A saya juga ditawari ini sedikit sharing kepada teman-teman ditawari untuk stay di sana untuk menjadi staff tetapi saya berpikir betul apa yang disampaikan oleh Pak Rional bahwa saya didanai oleh beasiswa LPDP itu adalah uang rakyat dan saya harus mengabdi kembali ke negara Indonesia meskipun kebetulan saya sudah PNS tapi sebetulnya kalau saya tidak nasionalis saya berbicara mengenai nominal gaji saya sebagai seorang PNS sekarang golongan 3D adalah 4.700.000 di Jepang saya ditawari per bulan 65.000.000 saya lebih baik kembali ke sini itu hanya sedikit istilahnya saya ingin membuktikan bahwa ya kepada teman-teman juga kita jangan berpikir bahwa dengan nominal yang banyak itu akan lebih baik dibandingkan dengan nominal yang kecil sehingga kita lari ke nominal yang banyak tadi apakah itu ke luar negeri atau kemana saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riolan bahwasannya saya selalu keras Pak kepada teman-teman LPDP yang di Jepang selalu menyampaikan dan mengingatkan kalian sudah didanai oleh negara maka kalian tidak memiliki alasan untuk tidak kembali ke Indonesia apapun yang terjadi bahkan meskipun mereka selalu berargumen di Indonesia tidak ada pekerjaan saya selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Riolan LPDP berharap ketika kalian lulus kembali ke Indonesia menjadi motor penggerak sebagai suatu pembuka kesempatan kepada masyarakat nah hal-hal tersebut itu selalu saya sampaikan juga yang lain juga saya sampaikan mungkin ya kepada teman-teman LPDP yang kuliah di luar negeri nah sekarang masuk ke dalam suatu pertanyaan Pak nah sebetulnya kita itu di dalam negeri sudah berkiprah tetapi dampak kepada masyarakat yang ada di dalam negeri itu sendiri baik lingkungannya itu sangat kecil kenapa sangat kecil karena kita berjalan sendiri-sendiri ya saya mungkin di lingkungan RT saya setidaknya betul kata Pak Riolan bahwa kita itu memberikan rasa nyaman lah kepada lingkungan kita adalah suatu hal yang sangat baik sekali terus juga kalau kita memiliki keilmuan yang lebih betul juga apa yang dikatakan oleh Pak Dwi Larso bukan gelar kita yang berbicara tapi karya kita nah saya kebetulan ngajar di Bandung tapi saya punya rumah di Sianjur di desa justru saya betah di desa Pak saya bersama-sama masyarakat kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu betul-betul ya volunteer memberikan edukasi meningkatkan minimal pengetahuan masyarakat nah yang ingin saya tanyakan itu apakah ada kebijakan dari LPDP yang dapat mendorong sinergisitas antara pelaksanaan katakanlah pengabdian atau kegiatan volunteer yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh perorangan sehingga bisa dikoordinir dengan dilakukannya koordinir ini mudah-mudahan dampak yang kecil ini bila digabungkan ada suatu kolaborasi yang dapat meningkatkan suatu nilai output yang tadinya kecil menjadi lebih baik nah mungkin itu pertanyaan saya kepada Pak Direktur mudah-mudahan ada suatu panduan sehingga nanti di Mata Garuda kita dapat memanfaatkan panduan ini sebagai payung hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terima kasih atas kesempatannya saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan terlalu panjang juga mohon maaf bila apa yang saya sampaikan itu banyak salahnya salam takjim buat adik-adik mahasiswa LPDP sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa saya selalu ingin bersama-sama dengan teman-teman semuanya untuk membangun negara negara tercinta negara Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atunuhun kan gofar maaf pak rio yes baik gofar saya terima kasih ya cerita kamu itu sharing kamu itu menggugah yang begini yang ingin saya mau sampaikan juga kepada adik-adik ini ya kalian karena kalian ini ahli waris dari bangsa ini jadi memang pilihannya itu adalah seperti gofar tadi kamu mau pulang untuk menjadi bagian dari sesuatu yang mau kita kembangkan atau kamu sebetulnya cuma kepengen menjadi bagian dari yang sudah established itu butuh-butuh pilihan dan yang namanya nasion itu being apa being nasionalisme itu ada di situ sebetulnya ini kalau kita mau bicara terang nah sekarang kepertanyaannya gofar tadi jadi begini LPDP itu kan adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang tugas utamanya saat ini ya memberikan dana untuk beasiswa dan riset tapi pada saat yang bersamaan memang kami itu sudah bicara dengan Dewan Penyantun karena kalau 5 tahun yang lalu kalau kita fokus pada pemberian beasiswa itu benar tapi setelah alumni kita banyak maka fokus kita juga kepada pembinaan alumni jadi Dewan Penyantun juga sudah tahu untuk itu nah apa programnya itu yang sedang kita godok terus jadi gini gofar saya juga gak keberatan kalau karena kalian harus ngerti bahwa yang namanya suatu program itu itu memerlukan masukan kan gitu ya jadi kalau misalnya gofar punya ide bagaimana usaha dari LPDP bisa menjadi pemantik sehingga bisa terjadi suatu gerakan yang besar itu saya rasa saya juga mau tunggu itu nanti mau dengar gitu karena kalian harus punya pikiran begini walaupun kalian yang diberangkatkan oleh LPDP jangan melihat LPDP sebagai suatu institusi yang besar yang bisa selalu menjawab masalah kalian jangan-jangan jawabannya itu ada di kalian kami cuma jadi fasilitator ngerti gak maksud aku ya nah bantu kita untuk menemukan apakah itu disebut sebagai bisnis proses atau sebagai metode atau program sehingga yang namanya koordinasi yang memiliki impact itu bisa terjadi bantu juga kita untuk menemukan itu tapi pada dasarnya kami di LPDP Pak Dwi itu punya program mengenai pembinaan alumni nah pada saat yang bersamaan realitasnya juga adalah tetap bisnis utama LPDP itu adalah membiayai research dan membiayai beasiswa jadi nanti kalau yang diusulkan Govary itu berhasil itu menjadi pelengkap bagi LPDP tapi tetap bisnis utama LPDP itu adalah beasiswa dan research saya suka sekali atas testimoni Govary ya tapi memang karena Govary orang Sunda memang pantasnya dapat AA sebutannya ya kan tapi again saya terima kasih Govary saya berharap testimoni seperti itu bisa didengar orang lain karena kalau kita bicara Korea Selatan Singapura itu besar karena warganya yang membesarkan nanti gak negara-negara itu besar karena memang warganya itu punya panggilan untuk kembali dan membesarkan negaranya bukannya malah tanya sama negaranya jadi gue mesti ngapain kan gitu ya nah saya berharap kita punya mentalitas yang seperti dikatakan Govary tadi mungkin itu jawaban saya so basically kita welcome kalau ada anak-anak alumni yang punya ide nah nanti kita lihat di LPDP khususnya di bagian pembinaan alumni gitu ya baik terima kasih Bapak mohon izin boleh menambahkan silahkan silahkan Mas Govar selamat saya cuma pengen satu jadi kita di tim alumni itu gak akan tahu kegiatan teman-teman kalau teman-teman gak cerita nah salah satu media teman-teman cerita itu adalah traster alumni Mas Govar belum ngisi isi dulu mas traster alumni nya disitu Mas Govar jadi bisa Mas Govar disitu bisa ngisi kegiatannya apa aja kegiatan sosialnya apa aja dari kami yang bisa dilakukan dari kenapa penting sih kenapa traster alumni penting karena dari situ kita bisa helikopter view dari situ posisinya tim alumni itu adalah connecting the dots misalnya Mas Govar wah ini ternyata di bidang sosial oh ternyata si RBI punya banyak duit nih coba bi tolong diontorin duit ke Mas Govar misalnya kayak gitu atau misalnya sama-sama mengolah sampah kayak siapa yang MG Bali itu Nara misalnya nanti bisa dihubungkan atau ternyata ini entrepreneur masih kecil dia butuh mentor cariin mentor jadi memang posisi kami connecting the dots gitu itu yang sudah kami lakukan berulang kali Mas tapi again we will never know apa yang harus kami lakukan if you're not telling us gitu kan jadi please tell us what are you doing gitu kan or tell us what do you need gitu Mas jadi satu yang pertama saya minta tolong isi terser alumni yang kedua nanti Mbak Nurmala atau tim alumni akan hubungin Mas kita pengen lihat nih kita memang regularly ngangkat sih profil alumni ke IG kita ke IG-nya LPDT gitu kan atau ke bahkan ke medsosnya kayak MENGQ kalau memang memang sudah cukup apa ya dampaknya sudah cukup bagus gitu ya apa yang dilakukan oleh alumni jadi please let us know what are you guys doing gitu jadi dari situ kita bisa menawarkan apa yang bisa kami bantu atau bisa dihubungkan dengan siapa gitu kan entah itu CSR entah itu mentor saya juga gak tahu tergantung apa yang dibutuhkan terima kasih Pak ya terima kasih Ratna silahkan Lydia iya Pak terima kasih Bapak Ryo dan juga Ibu Suri tercinta memberikan anggapannya Kang Govar nanti kalau misalkan ada yang perlu disampaikan lagi boleh kan kita di MB juga bisa memfasilitasi terima kasih terima kasih insya Allah terima kasih baik perlu diketahui juga Bapak Ibu dan seluruh peserta bahwa para pengurus Mata Garuda Jawa Barat ini untuk tahun ini merupakan gabungan dari para awardee dan juga alumni Mata Garuda Jawa Barat jadi tidak hanya alumni yang hadir saat ini namun juga ada awardee beberapa awardee yang hadir itu merupakan pengurus Bapak dan Ibu saya mohon maaf karena banyak waktu sudah menunjukkan pukul 24 dan karena berbincang yang seru ini yang tadinya bincang santai menjadi bincang yang sangat seru dan sangat bermakna pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rio kesekadirannya Bu Bu Ratna Pak Pak Dwi dan juga para petinggi di Mata Garuda namun mengingat waktu saya harus mengakhiri bincang santai kita pada kesempatan kali ini untuk itu saya kembalikan kepada MC saya aturkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hilang dan salah Alhamdulillah turnuhun kisah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Baik terima kasih banyak kepada Pak Direktur Utama LPDP Kitab Pak Rional dan juga Pak Bu Ilarso sebagai Direktur Kebeasiswa dan Bu Ratna sebagai tim alumni mungkin ada tadi Ketua MG Jabar Pak mohon maaf ada katanya ada sesuatu yang penting yang perlu disampaikan Pak Kang Abillah mungkin bisa langsung sedikit sebentar waktunya Mangga Kang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam Selamat malam Salam kenal Pak saya nama Abillah Ketua Matagaruda Jawa Barat untuk periode 2020-2022 mohon selalu arahan dari Bapak untuk ke depannya dan juga kepada Bu Ratna saya hanya ingin menyampaikan ini Pak maksudnya ada undek-undek dari saya dan juga mungkin dari beberapa pengurus pas awal-awal karena kita dari bulan Juni itu sudah membuat kegiatan karena visi saya itu yang pertama Jawa Barat ini ada 2.000 lebih dan kita juga tahu yang 2.000 itu ada di mana dan keahliannya apa kita nggak tahu maka dari itu karena di grup kita Jawa Barat ini hanya ada 2 grup dan itu totalnya tidak sampai 500 orang kita selalu mengadakan acara mingguan dengan dinamakan kenal sehadulur jadi kenal sehadulur ini sebagai bentuk aktifasi ingin saling mengenal karena saya berharap bahwa antara alumni LPDP ini kita saudara dan kita harus saling dukung support kolaborasi tetapi faktanya ketika kita mengadakan kegiatan itu ada beberapa yang ketika kita mengadakan acara itu yang live dari grup jadi yang keluar secara pas-pas acara-acara dia keluar kemudian pas kemudian kita japri dan itu banyak ketika-ketika japri mereka bilangnya karena tidak tertarik dengan kegiatan yang kita ajukan jadi setelah itu saya mulai berpikir bahwa beberapa alumni kita ternyata memang sudah merasa cukup sendiri sehingga mereka sudah tidak lagi membantu yang lain padahal menurut saya kan kita harus saling membantu maksudnya preskriduate yang baru lulus itu kita harus saling merangkul bersama-sama di MJ Jabar untuk berkolaborasi tetapi faktanya ada beberapa yang dia sudah tidak bisa membutuhkan MJ Jabar tidak membutuhkan yang lain karena katanya kita bisa maju dengan sendiri dan setelah orang punya jalannya masing-masing mungkin saya hanya ingin masukkan dari Bapak selaku Direktur Utama untuk untuk fakta di lapangan seperti ini di alumni kita terima kasih Pak terima kasih Abdillah saya dua menit aja ya Abdillah ya supaya ini kan udah malam supaya kalian juga bisa jadi memang Abdillah kita harus mengakui bahwa tidak semua manusia sama dengan kita kita harus juga bisa terima bahwa masing-masing orang memiliki kepentingannya nah apa yang harus kita lakukan dan ini bukan cuma isu di Abdillah ini bahkan isunya di Buratna sebagai contoh begini ada alumni yang tidak mengupdate datanya ke kami gitu kan itu lebih simple lagi Abdillah padahal sebetulnya saya kasih tol sama kalian kami perlu update data dari alumni atau award ini kan disini ada award tapi khusus yang alumni kenapa karena sekarang LPDP itu dihubungi oleh banyak BWM oleh perbankan jadi sebetulnya kalau data itu diperbaharui maka kami bisa menghubungi kalian dan kasih tau ini ada job fair atau apa gitu ya nah poin saya adalah memang tugas sebagai pengurus itu tidak mudah dan tugas itu adalah membuat semua orang bersemangat untuk gabung jadi jangan marah kau kalau ada orang pergi Abdillah ya jadi kalau ada orang pergi kau lihat aja acara kita bertele-tele apa enggak gitu karena ada orang yang hidupnya itu di jalur yang sangat cepat ini contoh aja ya mungkin si Gofar atau kalian lah orang itu kalau selesai sekolah itu kan terbiasa kerja keras ya tapi begitu mohon maaf ya begitu balik kerja kan dia gak gak langsung kerja bosnya bilang tunggu dulu ya itu rasa orang lagi habis lari disuruh berhenti ngerti gak maksud saya disuruh berhenti suddenly you are in the stop moment padahal anda sebetulnya punya semangat yang tinggi untuk melakukan banyak hal nah poin saya banyak orang berada dalam situasi yang berbeda dari kita gitu jadi tugas kita memastikan bagaimana kita membuat acara menarik termasuk juga ketika orang itu tidak tertarik enggak apa-apa silaturahimnya jangan kau putus kalaupun dia sedang tidak tertarik pada dasarnya dia manusia dia akan kembali kepada kau kalau dia lihat ada sesuatu yang menarik sesuai dengan kebutuhan dia nah buatlah kita seperti itu kita menarik bagi kebutuhan dia jadi itu aja saran saya untuk Abdillah dan para pengurus yang lain karena itu adalah tantangan nyata dari berorganisasi ya ya terima kasih pak terima kasih banyak pak atas arahannya saya kira sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Pak Renan Silaban pada malam hari ini semoga dengan apa yang beliau sampaikan dan juga yang disampaikan oleh Pak Adwi Larso dan Buratna tadi dan Pak Distik juga tadi itu bisa menjadi pemantik semangat untuk kita semua sehingga kedepannya kita bisa saling mengerti dan memahami kondisi masing-masing bahwa setiap dari kita itu saling membutuhkan dan setiap dari kita itu perlu bergandengan tangan yang kemudian bisa mampu bergerak bersama-sama karena dengan sendiri kita tidak bisa melakukan banyak hal tapi dengan bersama-sama kita mampu melakukan banyak hal saya kira itu yang bisa saya tangkap dari Pak Ariol tadi mohon maaf pak karena tadi kami sangat mengharapkan kehadiran bapak untuk membuka acara puncak keagraban malam ini jadi dari tadi acara ini kita pak belum dibuka mohon kesedihannya Bapak Ariol untuk membuka acara kita karena masih ada acara setelah ini pak acara pengkuhan ramadhan dan sini kami mohon kesedihan dari Pak Ariol untuk membuka acara puncak keagraban Mata Geruda Jawa Barat 2020 kepada bapak saya persilahkan baik terima kasih Arianto dengan ini saya nyatakan dibuka acara puncak pekan keagraban MG Jabar 2.0 terima kasih terima kasih banyak pak atas pembukaan acaranya saya kira sangat luar biasa baik seperti yang mungkin teman-teman dan bapak ibu dan akan tetes kalian ketahui setelah acara bincang-bincang tadi maka kita akan melanjutkan acara kita pada kegiatan pengukuhan pengurusan mungkin kiranya bapak Dwi dan Pak Ariol mempunyai kesibukan yang lain gak apa-apa pak untuk bisa terlebih dahulu kalau memang ada kesibukan tapi kiranya memiliki waktu yang lebih mungkin bisa mengikuti acara kita pak sampai selesai terima kasih banyak pak Arianto aku izin dan pemukuhannya saya serahkan kepada kalian dan RB ya saya ucapkan terima kasih sukses dan mudah-mudahan kerja kerasnya itu bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak Ariano terima kasih mas aku juga minta izin ya oh iya bu iya bu harus ngeluarin anaknya saya bu anaknya udah mulai rewel udah malam terima kasih banyak pak Ariano sudah sempat hadir pada malam hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau saya videonya saya matiin saya on off ya mungkin saya akan ke lantai bawah segala macem oh iya pak makasih banyak pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini makasih pak saya ingin apa ingin satu menit aja ingin iya pak mangga pak mangga mangga pak tadi udah banyak pesan 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 ingin meyakinkan teman-teman aja bahwa perubahan itu muncul dari dalam jadi kamu itu adalah memang punya misi untuk melakukan apapun yang ingin kamu perbuat jadi anda harus percaya diri dari dalam bahwa anda itu meletakkan titik kuasanya itu ada di dalam dirimu dimana anda bisa mengubah luar jangan dibalik jadi jangan bertanya eh orang luar leave meeting keluar dari grup gitu ya itu anda meletakkan kepercayaannya pada luar harusnya kamu kembali bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah perilaku dia itu namanya percaya diri contoh tadi misalnya pertanyaan pak bapak mau memposisikan saya sebagai apa itu kan meletakkan posisinya bahwa kuasa itu ada di luar padahal kita kan punya kuasa untuk menjadi apapun yang kita mau dengan melihat Jawa Barat yang lebih apa itu ya ini prinsip dari percaya diri percaya diri itu internal control jadi apa yang bisa saya perbuat oh ya anggota saya gak suka dengan acara ini apa yang bisa saya perbuat ya yang dalam kontrol saya begitu ya ini penting sekali karena nanti pada titik tertentu kamu akan mengubah sesuatu ya kita punya misi untuk melakukan perubahan itu mulainya dari dirimu sendiri itu aja sih ngumpung saya ingat ya jadi semoga menambah apa kepercayaan teman-teman untuk berbuat yang terbaik dan pada saat tertentu kamu harus paham tidak semua yang kamu perbuat itu akan memuaskan orang lain anda tidak sedang jual es krim dimana semua orang happy ya anda melakukan perubahan pasti ada yang pro ada yang kontra kamu yakin aja bahwa yang kamu lakukan itu yang terbaik ya sehingga terus maju dan saya yakin kalau memang itu baik banyak orang akan mendukung kamu kira-kira begitu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan tetap on tapi video saya matiin karena saya belum sempat makan malam tadi baik pak baik baik terima kasih banyak pak atas arahannya saya kira sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh pak Dwi terima kasih banyak pak sekali lagi saya ucapkan kepada pak Dwi Larsa terima kasih mas Rianto ya pak mas Rik mas Abdillah dan mas Muhammad iya pak iya te ya saya udah ninggalin kenalin ya saya bermala dari tim alumni LPDP oh siap ini yang gue punya update master tadi menyambung kuratnya sama pak iya mangga mangga teman mangga silahkan aja nih bisa hubungin saya atau misalnya teman-teman cek di emailnya masing-masing ada yang adres ke alumni LPDP terus kemudian teman-teman update aja siapa tau udah ada perubahan kerja dan sebagainya memang kita akan melakukan ini setiap tahun itu aja sih makasih ya ya terima kasih banyak pak atas ini informasinya ya terima kasih banyak pak mangga yuk assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu dan akan tetes kalian mari kita melangkah ke acara selanjutnya yakni acara pengukuhan pengurusan Mata Garuda Jawa Barat periode 2020-2022 ada pun yang akan menyampaikan susunan kepengurusan Mata Garuda Jawa Barat 2.0 adalah ketua Mg Jabar sendiri yakni Kang Abdillah mungkin sudah siap mungkin Tehmira untuk share ininya share screennya baik waktu dan tempat saya persilakan diunmood dulu kan diunmood dulu masih ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam konten Kang suaranya agak ini ada suara suara serak-seraknya Kang kayak ya mantap sekarang jelas gak enggak enggak oke oke selamat kelab semuanya kita sampai pada acara pengukuhan pengurus Mg Jabar 2020-2022 dan satu harapan saya bahwa kepengurusan kita kepengurusan kita untuk dua tahun ke depan semua terus saya berharap bahwa kita bisa bekerjasama bahwa Mg Jabar ini bukan hanya milik ketua bukan milik satu orangan tapi Mg Jabar adalah milik kita semua kita bertanggung jawab untuk kemajuan dan inilah bentuk pengabdian kita untuk untuk bangsa untuk Jawa Barat jadi ini tanggung jawab kita setiap orang punya tanggung jawab yang sama oke saya akan sebutkan susunan kepengurusan Mata Garuda Jawa Barat 2.0 periode 2020-2022 oke pertama saya sampaikan dulu visi saya adalah menjadikan Mg Jabar sebagai saranan kolaborasi mengabdi edukasi dan inspirasi untuk Jawa Barat next untuk misinya ada satu memperarat silaturahmi antara alumni dan awardee melalui berbagai kegiatan yang melibatkan semua kedua memfasilitasi alumni dan awardee dari berbagai keahlian keilmuan untuk berkontribusi mengabdi dan mengembangkan keilmuannya ketiga memfasilitasi masyarakat dan mahasiswa Jabar untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan dan beasiswa dan keempat responsif terhadap masalah lingkungan sosial dan budaya ketua umum Mg Jabar 2.0 saya nama kemudian kemudian untuk sekjen Mata Garuda Jabar 2.0 Amarizni Moshev Tiani sekjen internal ada Angkita Leviastuti sekjen eksternal ada Julmi Ramdhani kemudian untuk kesekretariatan ada Mira Aja Sofia Lydia Mustikasari Aulia Rahmatul Umar Ana Yulfia Oke next Oke next Selanjutnya di bawah wasekjen internal itu ada dua divisi yang menjadi yang dikomandai oleh T. Angkita yang pertama anggota divisi divisi ekrib ekrib ini kadibnya Kang Taufik kemudian ada selanjutnya Ika Utami Maaf ekrib dulu Oke Utami Wahyu Nengsih Muhammad Arifin Hilda Damayanti Erma Masih ekrib Masih ekrib Masih ekrib Untuk ekrib dulu T. Amira Oke Oke Kelawat Kelawat-kelewat lagi Untuk ekrib tadi Ini anggotanya ada empat Anggotanya ada Ika Utami Wah Nengsih Muhammad Arifin Hilda Damayanti dan Erma Erma Koordinatornya Koordinatornya di ekrib 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 kreatif Koordinator divisi ekrib ekonomi kreatif adalah Kang Taufik Muhammad Gumelar Sekretaris divisi ekrib adalah Yusuf Islam Kemudian lanjut ke POT Oke lanjut POT POT dulu Karena ada dua ada dua divisi di bawah komando bawah Sekretaris yang pertama adalah divisi ekrib ekonomi kreatif yang kedua divisi POT pengembangan organisasi dan talenta POT Koordinator divisi POT pengembangan organisasi dan talenta ada Kang Teten Tendianto Sekretarisnya Muhammad Haryanto Kemudian anggotanya silahkan lanjut Anggota divisi POT ini ada Muhammad Rijaldi Alui Nurmalafitri Sunarti Fen-Fen Penda Plorena Rimawanto Gultom Rosi Oktiani Deddy Dam Huri Arizaldi Fiki Utomo Sara Soraya Ermuna ke divisi ke divisi kemitraan dan divisi kemitraan ini ada ada dua komando di bawah komando wasekjen eksternal ada divisi kemitraan dan divisi media dan publikasi divisi kemitraan dikoordinator oleh Agus Kurniawan Sekretarisnya Harut Rifata kemudian anggotanya next anggota kemitraan ada Fat Rahman Dhani Yulianto Putra Yudistira Iryana Putra Guru Su Lila Seridevi Marida Ilham Yulaiha Eko Budi Utomo lanjut ke divisi media dan publikasi koordinatornya Agustin Agus Sumadewi Sekretarisnya Eva Royandi anggotanya next anggota dari divisi media dan publikasi Yeni Hendrianti Dewi Rati Purwaning Susi Opak Indah Ayuni Amirul Muminin Cocok Anak Mariani Rega Permana Itu Oke Itulah nama-nama pengurus Mata Garuda Jawa Perat 2.0 2020 2022 Untuk selanjutnya Silakan ke Kang Hari Baik Terima kasih banyak Kang Ambil Yang telah memperkenalkan Jejaran Kepengurusan Mulai dari Ketua Sampai Anggota Dari setiap Divisi Yang ada Di Mataguda Jawa Barat Perode 2020 2022 Baik Acara selanjutnya Pembacaan Janji Pengurus Yang juga Akan dipimpin Langsung Oleh Ketua NG Jabar Yang ini Kang Abdillah Dihimbau Kepada Seluruh Pengurus Dapat Mengikuti Secara Hikmat Akan Tetapi Karena Kondisi Jaringan Yang kurang Stabil Mikroponya Tetap Dalam Dalam Keadaan O Kepada Kang Abdillah Dipersilahkan Oke Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan Pengurus Mg Jabar 2.0 Periode 2020 2022 Kampur Mg Bawa Pertama Mengemban Tugas Dalam Kepengurusan Mataguda Jawa Barat 2.0 Akan Menjungjung Tinggi Amanat Yang telah Dipercayakan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Dua Kami Berjanji Bahwa selama Mengemban Tugas Dalam Kepengurusan Mataguda Jawa Barat 2.0 Akan Menunaikan Segala Kewajiban Guna Mewujudkan Cita-cita Mataguda Jawa Barat Sebagai Serana Kolaborasi Mengabdi Edukasi Dan Inspirasi Untuk Jawa Barat Ketiga Kami Berjanji Bahwa selama Mengemban Tugas Dalam Kepengurusan Mataguda Jawa Barat 2.0 Akan Menjungjung Tigi Pancasila Undang Undang 45 Serta Nilai-nilai Yang sudah Ditanamkan Oleh LPDP Kepada Kami Terima kasih Mungkin kita bisa Melangkah ke acara Selanjutnya Yakni Pengukuhan Juara Fun Games Yang telah Dilakukan Sebelum Beberapa Minggu Sebelum Kegiatan Kegiatan Puncak Dilakukan Mangga Mungkin Dari Tim acara Bisa Langsung Diambil Alik Kamudah Haryah Kalau Enggak Salah Mangga Kang Dipersilahkan Untuk Diumumkan Juara-juaranya Mangga Terima kasih Kang Haryanto Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Jadi Tadi Udah Mendapat Kewejangan Dari Pak Ronal Pak Dwi Larso Dan Bu Tarna Kewejangan Yang luar biasa Sekali Kita Membangun Kegiatan Balu Buker Barat Nah Jadi Salah satu Tujuan Diadakan Fund Buker Barat Ini adalah Untuk Menguarkan Kolaborasi Kita Meningkatkan Kemistri Kita Untuk Membangun Untuk Membangun Kolaborasi Strategis Jadi Langsung Aja ya Berikut Nama-nama Pemenangnya Dimulai Dari Kategori Yang Individual Untuk Pemenang Kahun Dimenangkan Oleh Teh Yeni Hedriani Untuk Pemenang Tebagambar Bebas Yang pertama Dimenangkan Oleh Teh Lidia Luar biasa ya Teh Lidia MC kita tadi Untuk Pemenang Tebagambar Bebas Yang kedua Dimenangkan Oleh Teh Marissa Dan Kang Adin Dan Berikutnya Ada Game Klompok Cuman Di Game Klompok Itu Ada MVP-nya Yang mana MVP Dari Game Klompok Itu adalah Kang Ferry Apriandi Oke Setelah Individual Selanjutnya Kita ada Game Berkelompok Yang mana Pemenang dari Game Klompok Ini Dimenangkan Oleh Kelompok Satu Yang mana Kelompok Satu Atas Selamat Sari Selamat 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 Luar Biasa Tadi Kemarin Asik Banget Permainannya Dan Kompa Juga Walaupun Mungkin Ada Yang Ketawa-ketawa Harapnya Dengan Dilakukannya Ini Semoga Kita Bisa Meningkatkan Kemistri Kita Bersama Untuk Menikahkan Laborasi Kita Maksudnya Dikatakan Oleh Kang Abdillah Tadi Oke Sekian Aja Pernyampaian Saya Lama-lama Takutnya Ngantuk Nanti Langsung Aja Saya Kemudian Baik Terima kasih Kepada Kan Mutahar Atas Pengumuman Juara Dari setiap Fun Game Siam Telah Dilakukan Sebelumnya Sekiranya Dengan Kegiatan-kegiatan Seperti itu Bisa Lebih Mengingkatkan Rasa Emosional Kita Bersama Sehingga Apa yang Akan Kita Lakukan Bersama Memiliki Tanggung jawab Bersama Sehingga Kegiatan-kegiatan Kita Bisa Lebih Baik Untuk Hadiannya Mungkin Bisa Dihubungi Panitia Di CC Aja Mungkin Kamudar Atau Kang Sung Mungkin Nanti Hadiannya Bisa Ditanyakan Langsung Kepada Beliau Bocorannya Apa Bocorannya Apa Hadiannya Sesuatu Yang Tidak Terduga Kamudar Boleh Kasih Bocoran Ini Sesuatu Hasil Dari Teman-teman MG Jabar Ya Apa Hasilnya Itu Tunggu Aja Di Rumahnya Masih-Masih Ntar Saya Chat Pribadi Mantap Jadi Katanya Hadiannya Merupakan Donasi Dari Teman-teman MG Jabar Baik Itu Pengurus Maupun Anggota Matagarda Jawa Barat Untuk Hadiannya Mungkin Nggak perlu Dikasih tau Biar Jadi Surprise Untuk Teman-teman Pemenang Baik Baik Mungkin Itu Tadi Pengumuman Juara Dari Setiap Fun Games Yang Sudah Kita Lakukan Baik Mari kita Melangkah Ke acara Selanjutnya Oh ya Untuk Para Donator Kami Dari Panitia Mengucapkan Terima kasih Banyak Yang sebesar-besarnya Atas Donasi Yang akan Diberikan Sehingga Kita bisa Memberikan Hadiah Kepada Para Pemenang Fun Games Yang telah Kita Lakukan Saya ucapkan Terima kasih Banyak Sekali Lagi Baik Acara Selanjutnya Yakni Ramatama Nah untuk Ramatama Saya Serahkan Langsung Mungkin Ada yang Ingin Mempersembahkan Mangga Dari Tim acara Siapa tahu Sudah ada Yang disiapkan Mangga Siapa nih Kang Sulmi ya Atau siapa ya Gimana Gimana Kang Sulmi Ya ternyata Kemarin Kita coba Update di grup Belum Belum ada Yang siap Untuk tampil Perform Barangkali Ada Kang Tete Yang bisa Nyanyi Teh Teh Raina Kayaknya yang Baru gabung Ini jago Nyanyi Kelihatannya Oh gitu Mangga Teh Kalau misalkan Ingin Mempersembahkan Sesuatu Mangga Apakah Dalam bentuk Puisi Dalam bentuk Nyanyi Atau Sebagainya Mangga Mangga Diatur Kang Sulmi Kan Itu Ini ya Apa Apa Tegar 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 Dulu Kalau di MG Jabarnya Katanya ada yang jago Nyanyi Kang Abdillah Karena suaranya juga Udah terkenal Pas waktu PK Yang ada hadir Pada Malam hari ini Tapi gak tau Nih Ketika diajak Kok gak pada Muncul ya Waktu katanya Kang Teten Kang Sulmi Itu juara Nasib Pas S1 Ya Alhamdulillah Kemarin Jadi juara Satu Kan ini Apa Kang Teten Yang nyanyi Marawisnya Kang Teten Kemarin Oh gitu Bangga Jadi acara kita Pada malam hari ini Acara bebas ya Ramatama Jadi untuk Akantin sekalian Yang ingin Mempersembahkan Sesuatu Dipersilahkan Dengan Sangat hormat Apakah dalam Bentuk nyanyi Puisi Dan sebagainya Atau mungkin Dalam bentuk Pantun Bisa juga Bangga Kalau misalkan ada Kita masih punya Waktu kurang lebih Berapa menit Ini Kang Sebenarnya Acara kita Sudah berakhir Pukul 21.00 Gak apa-apa Kita Acara bebasnya Mungkin 5-10 menit Sebelum kita Tutup acara Puncak kita Pada malam hari ini Mangga Akan teteh Sekalian Kalau misalkan Ada yang ingin Mempersembahkan Sesuatu Mangga Terima kasih Terima kasih Mangga 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 Ada yang Ingin disampaikan Saya Terima kasih Pada Teman-teman Yang masih Wordi Ataupun alumni Yang hadir pada Malam hari ini Terima kasih Dan saya Selalu Menunggu Dukungan-dukungan Kegiatan-kegiatan Mata Kedepannya Karena Semuanya Suaranya Ini Maaf Suaranya Putus-putus Gitu Kayak serang-serang Gitu Padahal Ini Ini Peran mahal Oke Terima kasih Banyak Terima kasih Kepada Acara Puncak Pekatan Keraban MJ Jabar Sekeritus Juga Kepengurusan MJ Jabar 2.0 Periode 2020-2022 Saya Selalu Mengharapkan Dukungan Selalu Mengharapkan Kerjasamanya Kepada Semuanya Kepada Ordi Ataupun alumni Di Jawa Barat Untuk bersama-sama Kita Mengabdi Untuk Jawa Barat Yang Lebih Baik Jawa Barat Juara Seperti tadi Disampaikan oleh Pak Kadisdik Itu saja Mungkin Karena Saking banyaknya Saking senangnya Saking senangnya Saya sudah tidak Ada kata-kata lagi Yang bisa saya sampaikan Ibarat 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 Keurugan Naonya Keurugan Naonya Peribahasan Keurugan 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 Tanah Keurugan 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 Dua Layar Bisa Mungkin Mungkin Teman Akang-teteh Sekalian Bisa Meng Onkan Dulu Videonya Sebentar Biar kita Bisa melihat Wajah-wajah Dari Awardi Dan alumni Jawa Barat Sehingga kita Bisa Saling Mengetahui Satu sama Lain Baik Mangga Siapa nih Yang bakalan Ngambil Kang Agusi Atau siapa Yang pakai Laptop Boleh Biar saya Saya tidak lupa Kepada ketua MG Pusat Kang Erbi Masih Masih ada Kang Erbi Luar biasa nih Ya mungkin Videonya Dimatikan Tapi beliau Masih Ada Pak Dewi Larsu Masih ada Masih ada Katanya Di Optan juga Kameranya Silahkan Langsung Dipoto Bangga Bangga Kang Agusi Dibantu Untuk Ngambil Fotonya Satu Dua Tiga Baik Layar Satunya Lagi Satu Dua Tiga Oke Baik Sudah ya Sudah Baik Terima kasih Banyak Akantetis Kalian Yang Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Hadir Pada Malam Hari Ini Di Acara Puncak Keraban Matagarudajawa Barat Periode 2020 2022 Untuk Akantetis Kalian Yang Belum Bergabung Di Grup WA Mangga Di DM Instagram Dari Matagarudajawa Barat Untuk Bisa Segera Dimasukkan Di Dalam Grup WA Karena Informasi Mengenai Kegiatan Kita Nanti Akan Di Optimalisasi Di Grup WA Sehingga Mudah Untuk Penyebaran Informasinya Matagarudajawa Barat Matagarudajawa Jabar Kalau tidak Salah Sekaligus Youtube Di Subscribe Untuk Link Youtube Mungkin Bisa Dishare Oleh Teh Agus Nanti Share Untuk Link Youtube Kita Kegiatan Ini Juga Direkam Pada Malam Hari Ini Jadi Untuk Teman-teman Yang Lampat Untuk Bergabung Pada Acara Kita Bisa Menyaksikan Mulai Dari Awal Acara Kita Di Kanal Youtube Matagarudajawa Barat Oh Terp Dua Adalah Acara Akraban Yang Sangat Luar Biasa Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Terima Kasih Banyak Atas Closing Statement Pada Malam Hari Ini Baik Bapak Ibu Dan Tidak Sekalian Tiba Kita Pada Acara Penutup Pada Malam Hari Ini Marilah Sama-sama Kita Menutup Acara Puncak Keraban Matagarudajawa Barat 2020 Dengan Bersama-sama Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Rabu'alamin Sekiranya Itu Dari Saya Mohon Isin Pamit Saya Mohon Teranto Sebagai MC Pada Malam Hari Ini Mengundukkan Diri Pada Acara Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Sekali Saya Ucapkan Bapak Ibu Dan Akantus Kalian Yang Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Hadir Pada Malam Hari Ini Assalamualaikum Wurahmatullahi Terima Terima